hai 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 Assalamualaikum ketemu lagi sama aku ini di ukraina gimana kabarnya semoga berbaik selalu dan selalu dilancarkan dan jejaknya guys amin aku buka lampu dulu ya guys biar buka aku yang bagian sini agak terlangan dikit ya so guys agak lumayan ya Oke guys di di video hari ini aku mau masa untuk makan malam ya Jadi aku mau masa menu deso ini tuh salah satu menu favorit aku dan itu adalah pertama aku mau eseng-eseng buncis ya guys karena ini lagi musim panas buncis-buncisan ini tuh lagi musim dan lagi-lagi banyak di pasar ya jadi aku kemarin bukan kemarin beberapa hari lalu beli kayak satu kilo lebih dan segini aku mau tumis dan sisanya aku aku taruh freezer karena biasanya kalau enggak summer itu aku kalau makan tumis itu makan tumis yang freezer gitu guys karena beli di supermarket jadi belinya yang freezer gitu jadi kenapa tidak mumpung lagi summer dan lagi nemu bukan lagi harganya murah dan banyak dimana-mana jadi aku bikin buncis freezer sendiri so oke dan aku ntar juga mau bikin danar jagung karena danar jagung juga udah mulai musim bukan di Ukraina guys Oke kita akan langsung aja ya guys jadi aku mau goreng daging dulu sembari apa namanya nyiapin bumbu yang lain bukan bumbu yang lain jadi di diolah bumbunya gitu ya dan Danilo lagi enjoy himself gitu ya guys sekarang Danilo lumayan karena dia udah bisa jalan guys Alhamdulillah jadi mamanya ini masih bisa masak atau bersih-bersih dikit-dikit gitu ya tanpa gangguan dia bisa jalan bisa main sendiri juga Ayo kita mulai ya guys Oke aku mau goreng ayam dulu jadi ini ayamnya itu aku aku udah marinasi sih guys aku udah marinasi ini ayam tuh enak banget kalau udah jadi ya guys ini resepnya atau cara cara naru bumbunya aku kapan-kapan bakalan share sama temen-temen ya dan untuk vlog kali ini aku mau fokus dimasak tumis aja kenapa nak yuk kamu pipis kamu mau mau selalu say hello sama um tante dan biasanya Danilo kalau aku masak aku selalu bukain ini rak bumbu ini guys jadi dia bisa keluarin bumbunya dibuat main ya nak ya jadi kamu nggak rewel ya nak ya oke guys oke sekarang kita akan sekarang kita sekarang aku akan langsung goreng aja ayam ini apa Danilo mau apa sayang so oke guys ini Danilo lagi rewel biasanya kalau dia lagi rewel ini aku akan gendong dia sebentar abis itu dia ngerti mamanya lagi ngapain abis itu dia anteng deh kalau ditaruh gitu temen-temen Oke guys langsung aja jadi aku gorengnya enggak pakai minyak ya Hai mana-mana jadi ini tuh ayam yang ayam paha cuman aku kayak buang tulangnya gitu jadi enak tinggal tinggal dagingnya aja oke Danilo mau turun oke 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 nah kayak gitu guys jadi biasanya aku kayak gendong sebentar terus ditaruh diam deh kayak gitu nah balik lagi ini tuh ayam chicken drum terus tulangnya aku buang biar gampang marinasinya dan ini aku gorengnya enggak pakai minyak ya guys oke guys lanjut jadi untuk vlog hari ini aku enggak mau fokus di ayam jadi aku mau fokus ke menu Indonesia nya aja tumis tumis buncis sama dader jagung karena aku mau bikin dader jagung ya jadi ini wajarnya udah aku pisah ya guys jadi biar cepet gitu oke di sini aku mau tumis buncis dulu disini aku ada ini apa nih bell pepper kuning wortel habis itu bumbunya bawang putih terus bawang bombay sama cabe kenapa aku pakai bawang bombay karena aku udah lama banget gak lihat bawang merah di Ukraine kayaknya bener-bener lama banget dan abis itu ini bumbunya ya yang pasti oke aku akan langsung saja dan by the way disini udah jam 7 Ukraina guys jadi aku masaknya mau cepet-cepet karena ntar aku masih harus ajak Danilo turun ke taman bawah rumah karena dia emang harus jalan-jalan setiap hari ya oke guys kita langsung aja disini em bumbunya bukan bumbu apa itu namanya minyaknya udah panas aku mau masukin bawang kelihatan enggak ya bawang-bawang putih bawang bombay sama cabe oke guys di oseng kayak gini ya abis itu aku masukkan wortelnya jadi aku pakai cabe merah karena aku enggak mau terlalu pedas dan aku juga masih punya sambal terasi juga jadi aku mau makan tumis buncis sama sambal terasi gitu guys ini wortelnya di oseng oke setelah layu kayak gini aku masukin buncisnya makanan sederhana sekali ya deh aku gini aja tuh udah enak guys udah seneng oke guys setelah diadu-adu kayak gini aku mau tambahkan air air airnya kurang banyak oke seperti ini abis itu aku akan masukkan chicken builon ini tuh pengganti masaku ya guys atau kalau enggak punya mushroom powder pakai chicken builon juga enggak apa-apa tapi katanya sih yang lebih sehat itu mushroom powder guys aku ada cuman aku pengen chicken builon untuk tumis hari ini biasanya aku pakai ini pakai mushroom powder ya nah abis itu aku tambahin garam tambahin merica bubuk sedikit aja ya dan abis itu aku tutup guys sampai mateng ya sekarang kita lihat ini tumisnya tumisnya buncisnya udah empuk dan sekarang aku mau tambahin kecap manis sedikit saja karena ini botol terakhir ku sebelum aku pulang ke Indonesia kayaknya enggak boleh habis ini guys botol kecap ini ya oke abis itu aduk-aduk ya guys ya aku tuh gini aja guys biasanya ini udah jadi makanan mantep ini ya dan selanjutnya aku akan tambahkan bell pepper yang kuning ini kurang asin sih aku akan tambahkan garam sedikit kucikan builon sedikit lagi untuk menghilangkan rasa kecapnya terlalu banyak kecapnya ini sedikit aduh aduh oke aku akan sicipin dulu oh hmm udah enak guys cuman kurang pedes aja gitu gak apa-apa oke guys sekarang aku akan tutup dan aku tunggu agak asatan dikit abis itu aku akan segera angkat ya oke guys ini udah asat udah selesai ya guys aku akan angkat nah jadi gini aja guys nah jadi gini aja guys ini dimakan sama sambal ditambahin sambal abis itu pakai nasi panas uuh mantul ui oke guys ini oseng tumisnya udah selesai dan sekarang aku akan masak dadar jagung let's go oke guys sekarang waktunya bikin dadar jagungnya jadi bumbunya aku disini ada jagung ini jagungnya cuman sedikit ya satu setengah ntar aku ntar bukan minggu ini aku mau ke pasar lagi buat beli jagung yang agak banyak dan aku simpen di freezer jadi biasanya kalau musim panas tuh aku gitu suka beli jagung atau sayur-sayur yang biasanya aku makan beku kalau musim dingin gitu ya so oke lanjut ya ini jagung satu setengah ini cuman sedikit abis itu nih bumbunya hmm bumbunya ya guys ya ini ada ini ada daun jeruk abis itu cabe alhamdulillah ini ada cabe merah ya abis itu bawang bombay lagi karena nggak ada bawang merah dan itu bawang putih selanjutnya dan aku akan taruh di freezer ya kok freezer ini apa nih? blender guys kok freezer abis itu aku tambahin hmm apa tuh ketumbar bubuk sedikit aja dikira-kira aja ya guys ya sedikit aja ya abis itu aku tambahin chicken builon sedikit juga abis itu aku tambahin garam karena di resepnya itu semua di apa guys diulek aku ada cobek cuman kayaknya aku aku lagi males mulek guys apalagi ada bocil ya abis itu tambahin sedikit hmm ini apa tuh merica bubuk sedikit saja aduh kebanyakan kayaknya ya oke aku akan blender dulu guys aha oke guys aku udah blender jadi aku tambahin air gitu ya dan sekarang kita mari bikin adonannya apa sayang wah 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 ampuh um kamu gemesin banget sih nak kamu anaknya siapa sih kamu kamu anaknya siapa sih ya terus sini dan ini lo mau main ini ambilin sini sekarang kita bikin adonan dadar jagungnya jadi aku masukin jagung selanjutnya ini bawang daun bawang ya dan ini daun bawang beku guys habis itu aku tambahin daun seledri habis itu tepung ya tepungnya aku pakai lima sendok makan enggak terlalu banyak juga oke nah danilo turun sebentar ya Oke guys lanjut sekarang aku akan masukkan bumbunya tadi Ayo oke drink your milk dan habis itu aku tambahin telur satu aja begitu aduk deh oke guys Mari kita goreng dadar jagungnya dan aku akan tambahkan minyak apa nak aku pakai wajan yang selebar ini biar cepet selesai guys Oke guys ini tadi kelupaan enggak kepencet kameranya jadi aku goreng aja ya karena ini udah panas karena Pak sudah lapar jadi aku mau cepet-cepet Pak Su hari ini makan kebab ya guys karena pertama dia enggak maka enggak suka jagung aneh Pak Su itu kenapa dia enggak suka jagung ya padahal jagung kan manis gitu ya Nah ah guys tinggal sedikit ini enggak masuk nggak papa deh enggak papa enggak papa ini api kecil ya guys ya Aduh baunya enak guys seriusan Aduh baunya enak guys seriusan Aduh mama Tunggu sayang tunggu 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 Oke guys ini udah menguning sepertinya wuhh Lihatin guys Kuning ya Cantik Cantik Aku balik ya guys ya Oke guys ini udah mateng ya jadi aku lihat tuh Udah mateng jadi aku akan Ambil Aku akan taruh disini Oke guys disini aku udah selesai dan ternyata Pak Su berubah pikiran dia mau makan nasi dan aku akan kasih Pak Su makan dulu Dan aku bakalan ajak Danilo jalan-jalan keluar karena ntar jam 9 bakalan enggak ada listrik which is enggak bakal ada lip gitu jadi aku takut enggak keburu gitu ya Sekarang jam berapa ya 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 udah jam 8 lebih 15 menit jadi cuman punya waktu 45 menit jadi aku harus cepat-cepat dan aku akan tunjukin sama kalian sebelum aku turun Dan ngajak Danilo jalan-jalan ya Nah ini lampu eh lampu ini nasinya Pak Su ya nasinya Pak Su dan ini loh guys ayam yang aku maksu tuh ini tuh enak banget rasanya dan ini tadi tumisnya ya guys tumisnya dan ini dader jagungnya enak sekali tadi aku udah incip-incip so ya guys aku akan kasih Pak Su makan ntar kita ketemu lagi ya Stay tune Hey guys Akhirnya ini waktunya aku makan ya ini jam 10 malam Danilo udah bobo dan ya waktunya aku makan jadi mari kita coba ya guys Jadi sekarang itu enak banget Danilo udah nemu jadwal tidurnya jadi setiap jam setengah 10 itu kita udah mulai nguru-nguru bikin dia tidur terus ini jam 10 tidur kayak gitu guys Dan kalau siang itu paginya dia bangun jam 8 atau setengah 9 gitu dan ntar tidur lagi jam 11 atau setengah 12 siang tidur 1 jam Abis itu tidur lagi jam setengah 4 jam 4 tidur lagi sejaman juga abis itu dia bangun terus baru jam 10 itu tidur last apa tidur 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 lama tidur lama gitu tidur tidur sampai pagi Oke guys mari kita rasakan ini ayamnya enak banget ya Allah ini dan by the way ini makananku lumayan agak dingin ya guys ya Karena di Ukraina sekarang nggak ada listrik ya nggak ada listrik Melah this is electricity or oh ya ini nggak ada listrik guys jadi nggak bisa ngangetin makanan kalau kalian lihat ini ada lampu dan aku bilang nggak ada listrik Nah ini itu kita penduduk penduduk penghuni rusun ini kan urunan beli apa generator yang gede gitu jadi setiap yang urunan itu punya satu kilowatt gitu ya Kita bisa lihat TV air hangat dan lampu gitu ya tapi untuk microwave atau apa namanya tuh pokoknya peralatan-peralatan yang menggunakan listrik yang besar itu harus mati kalau kita pakai itu dia bakalan ngadat nggak kuat gitu guys Jadi yang nggak bisa kita nyalain kalau nggak bisa kita nyalain kalau nggak ada listrik kayak gini itu microwave oven terus yang buat mendidihkan air gitu ya mesin cuci Jadi terus kukur kayak gitu jadi ya begitulah ini makan nggak dingin tapi kayak nggak dimasukin kulkas gitu loh jadi nggak hangat nggak dingin guys ini dader jagungnya hmm enak Bismillah hmm 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 komen silahkan di bawah kalau kalian mau support aku dengan cara subscribe mau di subscribe dan aku mau menikmati makan malamku ini dan insyaallah kita akan ketemu lagi di vlog selanjutnya assalamualaikum bye bye